Tanaman obat keluarga atau toga sempat populer di kalangan masyarakat pada tahun 90-an. Bahkan keberadaan toga selalu menjadi materi ajar di sekolah-sekolah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan toga ini mulai dilupakan oleh anak-anak zaman sekarang dan justru hanya sibuk dengan gadget. Atas dasar itulah salah satu sekolah dasar negeri di Denpasar ingin membangkitkan kembali keberadaan toga, terutama anak sekolah dengan harapan toga bisa kembali bermasyarakat. Ilmu pengetahuan dan pendidikan mengenai jenis tanaman dan manfaat toga disampaikan oleh guru ke siswa dengan melihat langsung beragam jenis tanaman obat yang bisa ditanam secara sederhana di pekarangan atau taman sekolah. Dengan kemajuan teknologi, siswa bisa mengetahui informasi yang lebih dalam mengenai tanaman toga dengan memindai barcode yang disediakan di taman sekolah. Dimana komunitas edukasi ini secara langsung itu menarik minat anak-anak. Dimana kami beri nama, kemudian nama latin juga, sehingga anak-anak dalam prakteknya itu secara langsung dia membaca. Dia dengar setiap hari itu anak-anak berusaha membaca tanaman tersebut, terutama nama latinnya. Siswa yang biasanya menggunakan gadgetnya setiap hari di rumah untuk bermain game, kini bisa memanfaatkan untuk belajar mengenal jenis dan fungsi tanaman obat di sekolah. Tanaman apa yang siri merah? Siri merah. Buat apa itu tanamannya? Cepat penyembuhan luka. Senang gak emang di sini ya? Senang. Apa yang bikin senang di kebun edukasi ini? Bersanak beranggung. Gak banget mengetahui berbagai tanaman. Gak memanfaatkan. Saya sebelum ini belum tahu tanaman-tanaman yang ada di sekolah banyak, belum tahu, apa aja belum tahu. Tapi sekarang setelah ini kebun edukasinya dibuat, saya jadi tahu yang tanaman. Apa aja contohnya? Cocor bebek dulu-dulu saya gak tahu tanaman cocor bebek itu apa. Diharapkan ke depan hal serupa bisa terus ditingkatkan melalui program yang lain. Bahkan tidak hanya di tingkat sekolah dasar, namun juga bisa digetok tularkan ke sekolah dan satuan pendidikan lain di antaranya SMP. Dengan adanya tanaman obat keluarga atau toga, para siswa jadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar sekolah maupun rumah untuk bisa lebih sehat. Komang Suar Bawo, Kompas TV, dan Pasar, Bali.